Intro Halo pemirsa, Rek News kembali menghadirkan 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel Rek News dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tak ketinggalan berita terbaru. Berita pertama datang dari KSAD Jenderal Andika Perkasa yang diusulkan oleh Presiden Jokowi Dodo sebagai calon Panglima TNI pengganti Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto yang akan memasuki masa pensiun. Ketua DPR Puan Maharani mengumumkan lembaganya telah menerima surat presiden atau surpres berisi pengajuan calon Panglima TNI dari Presiden Jokowi. Puan menyatakan bahwa Komisi 1 DPR RI akan menindaklanjuti surpres tersebut. Berita selanjutnya, sebuah video yang memperlihatkan seorang pemuda tengah menyiksa sekor kura-kura untuk dijadikan bahan candaan dengan temannya mendadak viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh pendiri Animal Defenders Indonesia, Doni Herdaru di akun Instagramnya. Dalam video tersebut, tampak seorang pemuda sedang memutar-mutarkan tubuh si kura-kura malang tanpa rasa bersalah. Doni pun mengecam tindakan pemuda dalam video viral itu. Next, berita terakhir yang populer hari ini, seorang anggota polisi lalu lintas atau polantas yang meminta satu karung bawang saat menilang sopir truk akhirnya dicopot dari jabatannya. Kapolda Metro Jaya Irjen Paul Fadil Imran memerintahkan untuk menindak tegas anggota polantas tersebut. Saat ini, Aibda PDH telah dimutasi ke Bintara Yanma, Polda Metro Jaya. Aku kena tilang tapi dimintain bawangnya satu karung itu bos. Itu bos. Posisi. Tolong rekan-rekan, bantu kondisikannya ya. Oke, itu tadi berita terpopuler hari ini yang dihimpun tim redaksi Red News. Semoga berita yang kami sampaikan bermanfaat ya. Selamat menikmati.